Iblis Bumi, Bagaimana Kamu Bisa Tahu Bahwa Anak Ini Adalah Iblis Kemalangan? Demon Timmy bertanduk naga memandang Earth Demon Rider dan bertanya dengan bingung. Stilt Demon Fernal juga memiliki keraguan yang sama. Saya memiliki sepasang mata iblis yang disebut Mata Iblis Bumi. Saya dapat melihat banyak hal yang tidak dapat dilihat oleh iblis, kata Earth Demon Rider dengan tenang. Segera setelah iblis ini muncul, saya merasakan aura yang tidak menyenangkan. Tampaknya aura tersebut diselimuti oleh hukum kemalangan, takdir, dan kematian. Terutama hukum kematian, warnanya hitam seperti jurang dan sangat padat sehingga tidak bisa dilarutkan. Dapat dikatakan bahwa banyak nyawa telah mati di tangannya atau karena itu. Gabungan kalian lebih dari 10.000 iblis primordial. Apa? Mendengar ini, Demon Timmy bertanduk naga, Stilt Demon Fernal, dan iblis lainnya ketakutan. Cara mereka memandang siaping benar-benar berubah, seolah-olah mereka sedang melihat wabah penyakit. Sebagai iblis primordial, mereka telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan jumlah nyawa yang mati di tangan mereka tidak terbayangkan. Namun jumlah nyawa yang meninggal karena anak ini sebenarnya lebih dari 10.000 jika digabungkan. Setan macam apa ini, bahkan iblis yang paling kejam pun tidak dapat melakukan hal seperti itu. Tidak ada keraguan bahwa Fengdu adalah iblis kemalangan sejati. Kalau tidak, bagaimana ia bisa memiliki sifat destruktif dan mematikan yang begitu mengerikan? Bagaimana bisa ia membunuh begitu banyak setan? Tidak, kamu salah paham. Aku bukan iblis kemalangan. Aku hanya sedikit kurang beruntung. Xiaoping memprotes dengan lemah, menunjukkan bahwa semua orang tidak boleh salah paham bahwa dia adalah iblis kemalangan yang menjijikan. Dia hanyalah iblis yang sedikit kurang beruntung, benar-benar berbeda dari iblis kemalangan yang menakutkan itu. Omong kosong. Semua iblis jahat memutar mata mereka. Bukankah itu terlalu sial? Anda sangat tidak beruntung? Oke. Selusin iblis primordial yang merupakan saudara dari bajingan ini telah mati untuk melindunginya. Iblis batu yang mencoba membunuhnya juga dibunuh oleh selusin roh jahat yang tiba-tiba muncul. Bahkan tulangnya pun tidak tersisa. Orang yang paling menderita adalah para iblis primordial. Mereka adalah makhluk paling kuat di neraka teratai biru, dan selain iblis yang tak terkalahkan, mereka adalah makhluk paling kuat. Mereka seperti pengikut feodal neraka teratai biru. Jika tidak ada kecelakaan, mereka bisa hidup sampai akhir zaman. Namun, dia hanya sedikit menyinggung iblis kemalangan ini dan tinggal di sisi bocah ini lebih lama. Tanpa diduga, dia dikelilingi oleh ratusan roh jahat. Tidak, itu bukan hanya ratusan roh jahat. Kemudian, dia telah menarik lebih dari sepuluh ribu roh jahat dan seratus ribu iblis jahat. Ya Tuhan, ada puluhan ribu roh jahat dan ratusan ribu setan. Mereka belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya. Hampir semua monster di kota telah berkerumun. Semua iblis kuno itu telah mati dengan mengenaskan. Hanya dua iblis kuno yang telah mengeluarkan banyak usaha dan menderita kerugian besar sebelum berhasil melarikan diri dari bencana alam yang mengerikan itu. Jika iblis seperti itu hanya sedikit kurang beruntung, maka tidak ada iblis di dunia ini yang tidak beruntung. Pembunuh iblis tersembunyi? Sekarang kamu tahu betapa menakutkannya iblis kemalangan itu. Aku tidak akan menghentikanmu untuk membunuhnya. Aku menyelamatkan nyawamu dan nyawa semua orang. Jangan bertindak gegabuh. Ekspresi Earth Demon Rider serius. Mungkin kamu tidak menyadarinya sekarang, tapi aku melihatnya dengan jelas. Saat kamu mencoba membunuh iblis kemalangan ini, kekuatan kemalangan yang luar biasa turun ke kepalamu. Seolah-olah kekosongan di sekitarmu telah terbelah, dan ada aura samar roh jahat yang datang dari kedalaman kehampaan. Dengan kata lain, jika Anda bergerak, Anda akan langsung menarik sejumlah besar roh jahat atau memicu celah spasial di kehampaan. Ketika saatnya tiba, Anda tidak hanya tidak dapat membunuhnya, tetapi Anda juga akan mati secara mengenaskan karena kesialan. Pikirkan sendiri. Apa? Pembunuh iblis yang tersembunyi mengepalkan tangannya. Dahinya dipenuhi keringat. Selama bertahun-tahun sebagai seorang pembunuh, ini adalah pertama kalinya dia menghadapi target pembunuhan yang begitu mengerikan. Dia hanya ingin membunuhnya, dan sebenarnya ada berbagai macam bencana yang menunggu untuk membunuhnya. Sial, apakah ini bajingan dari surga? Itu terlalu tidak normal. Jika itu masalahnya, iblis manakah di neraka yang dapat membunuhnya? Tim iblis bertanduk naga juga merasa sedikit lemah. Dia juga ingat bagaimana dia dikelilingi oleh puluhan ribu roh jahat dan seratus ribu setan. Jika hal itu terjadi lagi, dia akan benar-benar kacau. Lagi pula, dia tidak memiliki harta sebanyak itu. Dia sudah menghabiskan semuanya ketika dia mencoba melarikan diri. Bagaimana dia bisa memiliki harta yang tersisa? Jika hal seperti itu terjadi lagi, dia pasti sudah mati. Meskipun dia benar-benar ingin membalas dendam, jika dia terbunuh sebelum dia bisa melakukannya, dia harus memikirkannya panjang lebar. Dia tidak bisa membuang nyawanya begitu saja. Fitnah, kalian semua memfitnah saya. Pada saat ini, siaping berteriak, saya bukan iblis kemalangan. Saya hanya iblis yang sedikit kurang beruntung. Ditambah lagi, kita semua bersaudara. Bagaimana saya bisa tega membiarkan semua orang menderita kemalangan? Ia merasa setan-setan ini memfitnahnya dan menyebarkan rumor kemana-mana hingga membuat masa mengucilkannya. Mereka punya niat jahat. Kakak beradik, siapa saudaramu? Jangan mendekati kami. Sial, siapa yang tidak tahu kalau saudara iblis kesialan mati paling cepat? Semakin dekat mereka satu sama lain, semakin tragis kematian mereka. Iblis kemalangan paling suka menusuk orang dari belakang. Musuh harus mati, saudara juga harus mati. Bagaimanapun, cara terbaik adalah menjauh dari iblis kesialan. Orang ini adalah kutukan dalam hidup. Siapapun yang dekat dengannya akan menderita kemalangan. Mendengar ini, para iblis semakin ketakutan. Siapa yang tidak tahu kalau iblis kemalangan adalah kutukan dalam hidup? Jika mereka diperlakukan sebagai saudara olehnya, mereka mungkin sudah mati. Karena ini adalah ciri khas dari iblis kemalangan. Semakin dekat hubungan seseorang dengan iblis kemalangan, semakin besar pula kekuatan kesialan yang terkontaminasi. Ini setara dengan berbagi kemalangan dengan iblis kemalangan. Kalau begitu, siapa yang berani mendekat? Bahkan iblis yang paling tangguh pun tidak akan mampu menahannya. Ledakan gelombang. Saat ini, sebuah pintu di bagian dalam kuil langsung terbuka. Tiba-tiba, sebuah pintu cahaya muncul di depan para iblis, memancarkan cahaya kemasan yang tak terbatas. Pintunya terbuka. Lari. Jangan terlibat dengan iblis kesialan. Kalau tidak, kita pasti akan mengalami kemalangan. Lari. Lari cepat. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi jika kita tetap di sini? Melihat pintu terbuka, iblis-iblis itu menjadi liar karena gembira. Seolah-olah mereka melihat peluang untuk melarikan diri dari tempat ini. Mereka bergegas menuju pintu dengan cepat. Tapi yang tercepat adalah dua iblis kuno, iblis bertanduk naga dan pembunuh iblis tersembunyi. Mereka takut dengan kekuatan kemalangan Siaping dan tidak berani terus memprovokasi iblis kemalangan ini. Hanya dalam beberapa tarikan napas, semua iblis di tempat ini lari. Tidak ada satupun yang tersisa. Siaping mengedipkan matanya. Apakah dia benar-benar menakutkan? Setan-setan ini benar-benar ketakutan. 2602. Hari berikutnya. Berita tentang iblis kemalangan menyebar ke seluruh pangkalan dan diketahui oleh banyak iblis. Apakah kamu mendengar? Ada iblis kemalangan di antara iblis yang kami rekrut terakhir kali. Itu adalah bencana bergerak yang legendaris. Keberadaan yang menakutkan bahkan dewa iblis pun terbunuh olehnya. Beberapa setan diam-diam menyebarkan berita dan membocorkan informasi. Tidak mungkin. Benarkah? Bukankah mereka bilang iblis kemalangan sudah lama punah? Bagaimana bisa begitu mudah untuk punah? Yang disebut iblis kemalangan lahir dari kehendak langit dan bumi. Muncul setiap miliaran tahun sekali. Itu bukan warisan garis keturunan. Dari mana kamu mendengar berita ini? Apakah berita ini dapat dipercaya? Tentu saja itu bisa diandalkan. Berita ini sudah lama tersebar, dan banyak iblis purba yang keluar untuk bersaksi. Dikatakan bahwa kekuatan iblis kemalangan tidak terbatas. Iblis manapun yang mendekatinya akan mengalami kemalangan, dan siapapun yang memusuhinya akan mati. Sebelumnya, lusinan iblis primordial tidak mengetahui bahwa itu adalah iblis kemalangan, jadi mereka memiliki niat jahat terhadapnya. Siapa sangka kemalangan akan turun dan menarik puluhan ribu roh jahat dan seratus ribu iblis jahat, membunuh puluhan iblis primordial. Hanya dua iblis primordial yang nyaris tidak mampu bertahan hidup, tetapi mereka sudah setengah lumpuh. F. Chuck, apakah ini kejam sekali? Bahkan iblis purba tidak dapat menahan kekuatannya. He he, iblis primordial bukanlah apa-apa. Bahkan dewa iblis pun terbunuh olehnya. Mungkin iblis dari alam tak terkalahkan pun akan diselimuti kemalangan dan mati secara tragis tanpa menyadarinya. Banyak setan yang mendiskusikannya. Mereka semua dikejutkan oleh berita tentang iblis kemalangan yang muncul di pangkalan. Mereka semua ketakutan. Mereka tidak menyangka ada bom waktu yang tersembunyi di sekitar mereka. Bagaimana ini bisa menjadi setan? Itu hanyalah bencana, dan bisa menjadi murka surga kapan saja. Tidak mungkin, kalau begitu, lalu tunggu apa lagi? Cepat usir iblis kemalangan ini. Apakah kamu ingin semua orang mati dengan tetap di sini? Setan segera berkata, rasanya mereka harus segera mengusir iblis kemalangan. Jika ia tetap berada di pangkalan, siapa yang tahu kapan kekuatan kemalangan akan muncul? Jika terlalu serius, mereka semua mungkin mati. Jika mereka tidak mati di reruntuhan dewa iblis, mereka mungkin mati di tangan bangsanya sendiri. Bukankah itu terlalu tidak adil? Haha, menurutmu apakah para petinggi pangkalan tidak memikirkan hal ini? Masalahnya adalah iblis kemalangan pada dasarnya adalah seekor landak. Anda tidak bisa mengalahkannya, Anda tidak bisa membunuhnya, dan Anda tidak bisa terlalu memprovokasinya. Kalau tidak, jika Anda membuatnya marah, saya khawatir kemalangan akan menimpa Anda. Tidak ada iblis tingkat tinggi yang berani memberikan perintah seperti itu. Tidak, 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 ku dengar ada iblis tinggi di pangkalan yang ingin mengusir iblis dum ini agar tidak merugikan orang lain dan diri mereka sendiri. Masalahnya adalah setelah beberapa iblis alam tak terkalahkan mendengar berita itu, mereka segera mengeluarkan perintah untuk memenjarakan iblis dum di markas dan tidak membiarkannya berlarian. Jelas sekali bahwa iblis tingkat raja ini takut pada iblis kemalangan ini. Jika dia tetap berada di markas, dia mungkin hanya akan menyakiti iblis di markas kita. Jika anak itu keluar dari pangkalan dan datang ke kerajaan iblis lain, maka itu tidak akan sesederhana hanya iblis di pangkalan yang mati, tetapi iblis dari seluruh kerajaan mati. Oleh karena itu, untuk mencegah masalah menjadi serius, mereka mengeluarkan perintah tegas untuk menjaga dum di markas dan tidak membiarkannya muncul dimanapun di neraka teratai hijau. Beberapa setan mengungkapkan beberapa informasi orang dalam. Tidak mungkin. Bajingan-bajingan itu, kita mempertaruhkan nyawa kita untuk mereka. Aku tidak menyangka demi keselamatan mereka sendiri, mereka akan meletakkan bom waktu ini di sebelah kita. Mereka mencoba membunuh kita. Setan kuno terkutuk. Jelas sekali, dia memahami niat jahat dari iblis alam tak terkalahkan itu. Jelas sekali, pihak lain berpikir bahwa memenjarakan dum di markas adalah pilihan terbaik. Faktanya, di era dewa iblis, cara terbaik bagi dewa iblis untuk menghadapi iblis dum adalah dengan menyegelnya. Membunuhnya adalah hal yang mustahil. Karena berbagai kecelakaan, dum di men akan lolos dari nasib kematian. Namun, masih mungkin untuk menyegelnya. Jika dum di men disegel di satu tempat sampai akhir zaman, maka tidak akan menyebabkan kehancuran di mana-mana. Tidak ada jalan lain. Kami hanya pion pengorbanan. Tapi tidak perlu khawatir. Dikatakan bahwa jika kita tidak memprovokasi dum di men secara gegabuh dan tidak melakukan kontak dengannya, kemalangan tidak akan menimpa kita. Sepertinya itu satu-satunya cara. Cobalah untuk menghindari dum di men dan hindari bertemu dengannya. Banyak iblis memikirkannya dan merasa bahwa cara terbaik adalah menghindari pertemuan dengan iblis dum dan mengabaikannya sepenuhnya. Ini adalah cara terbaik untuk menyelamatkan hidup mereka. Saat ini, di ruang VIP kelas atas di pangkalan. Awalnya, hanya orang-orang besar seperti kepala pangkalan yang memenuhi syarat untuk tinggal di ruangan ini. Tapi sekarang, kepala markas iblis secara sukarela melepaskan ruangan ini dan memberikannya kepada siaping untuk ditinggali. Ini adalah ruang hidup mandiri. Daerahnya sangat luas, seperti villa, dan sangat mewah. Selain itu, ada juga pembatasan di sekitarnya. Itu memiliki struktur spasial tiga dimensi dan diatur ke segala arah. Itu sangat protektif sehingga membuat bulu kuduk orang berdiri. Tidak ada iblis kuno yang bisa dengan mudah menyerangnya. Ketika siaping mendengar bahwa beberapa iblis kuno ingin dia pindah kamar, dia terdiam karena dia tinggal di asrama kolektif para iblis. Namun, iblis kuno ini takut dengan kekuatan iblis dum. Jika iblis lain buta dan dengan gegabu menyinggung iblis dum seperti siaping, hal itu akan menyebabkan kemalangan menimpa mereka. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk mengganti kamar untuk siaping. Dia akan memiliki tempat tinggal pribadi yang mandiri, sebisa mungkin menjauh dari keramaian, dan secara fisik mengisolasi dia dari setan lain. Ini juga merupakan perlindungan terbesar mereka. Namun, bagi siaping, dia juga merasa ini mungkin hal yang baik. Setidaknya dia tidak perlu khawatir diganggu oleh setan lain. Namun, dia tidak menyangka kekuatan dum dimen begitu menakutkan sehingga iblis-iblis ini tidak berani memikirkannya. Benar, aku ingin tahu apa efek harta karun ini, air suci mata air kuning. Tiba-tiba, siaping juga memikirkan air suci mata air kuning yang diperolehnya dari reruntuhan dewa iblis. Dia merasa perlu menguji sendiri efeknya. Suara mendesing. Pada saat ini, tubuh utamanya tiba-tiba muncul di dunia klasik pegunungan dan lautan. Dia hanya meninggalkan avatar gaya di luar ruangan untuk melindungi tubuh utamanya dan tidak diganggu oleh iblis lain. Terlebih lagi, jika dia berkultivasi di dunia klasik pegunungan dan lautan, dia juga akan menyembunyikan gerakan kultivasi yang besar dan tidak ditemukan oleh iblis lain. Bagaimanapun, seluruh pangkalan diawasi oleh setan-setan ini. Jika dia melakukan gerakan apapun di tempat ini, dia pasti akan ketahuan. Air suci mata air kuning. Siaping segera mengambil sebotol air suci mata air kuning. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia langsung meneteskan air suci mata air kuning ke tubuhnya. 2603. Hualala gelombang. Dalam sekejap, tubuh Siaping bergetar. Ketika air suci mata air kuning menetes ke tubuhnya, air itu langsung meresap ke anggota tubuh dan tulangnya. Ini. Matanya bersinar. Air suci mata air kuning memancarkan kekuatan pemurnian yang tak tertandingi. Tampaknya mampu menghilangkan semua kotoran dan kotoran di dunia. Sejujurnya, dia telah mengeraskan tubuhnya selama bertahun-tahun sehingga dia mengira tidak ada kotoran di tubuhnya. Namun ketika air suci mata air kuning menetes ke tubuhnya, dia menyadari bahwa dia salah. Dia salah besar. Air suci mata air kuning benar-benar dapat menembus esensi seseorang. Itu menembus ke dalam sum-sum tulang dan ada di mana-mana. Ledakan gelombang. Siaping merasakan bahwa ketika air suci mata air kuning meresap ke setiap sudut tubuhnya, beberapa kotoran hitam jauh di dalam tubuhnya dikeluarkan dari 108 ribu pori-porinya seperti lumpur. Beberapa dari kotoran ini adalah luka yang tersisa dari pertempuran, beberapa adalah luka tersembunyi yang tersisa dari pengembangan kekuatan supernatural, dan beberapa lagi adalah bekas luka yang menumpuk karena kelelahan. Dan bekas luka ini begitu halus sehingga bahkan indra ketuhanan pun tidak dapat melihatnya. Seolah-olah bekas luka itu begitu halus sehingga tertanam dalam fragment genetik. Tentu saja, luka-luka ini tidak berarti apa-apa bagi fisiknya yang kuat, dan tidak akan mempengaruhi kemampuan bertarungnya sama sekali. Namun, jika dia ingin naik ke alam tertinggi, dia membutuhkan tubuhnya dalam keadaan murni dan memiliki dasar seni bela diri yang paling sempurna. Jika bekas luka tertinggal, maka di saat kritis, dia akan gagal karena luka kecil tersebut. Banyak orang bijak tidak memperhatikan hal ini. Ketika mereka mencapai tahap budidaya selanjutnya, akan sulit untuk maju. Mengumpulkan cedera seperti itu selangkah demi selangkah akan membentuk apa yang disebut sebagai kemacetan. Ini juga mengapa semakin cepat kecepatan kultivasi seseorang, fondasinya akan semakin tidak stabil, dan semakin banyak hambatan yang akan dihadapinya. Justru karena kultivasi yang cepat dan pertempuran sengit selama bertahun-tahun inilah yang meninggalkan luka yang bahkan tidak dapat dirasakan oleh indra ketuhanan seseorang. Oleh karena itu, banyak orang bijak yang menyadari bahwa mereka telah menderita terlalu banyak luka ketika mereka mencapai tahap akhir kultivasi. Jika mereka ingin maju lebih jauh, gen mereka akan runtuh dan mereka akan mati total. Beberapa orang bijak mengetahui hal ini, jadi mereka menciptakan metode penanaman kembali yang menantang surga. Mereka akan terlahir kembali dan kembali ke saat mereka lemah. Dengan cara ini, mereka akan memiliki dasar seni bela diri yang paling sempurna. Misalnya, orang suci keberuntungan mungkin mengetahui hal ini. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menembus alam sage yang tak terkalahkan dan tidak bisa menjadi dewa, jadi dia memalsukan kematiannya dan terlahir kembali untuk berkultivasi. Ini juga merupakan tindakan kemauan dan kebijaksanaan yang besar. Tentu saja, jika dia memiliki air suci mata air kuning, dia mungkin tidak perlu melakukan ini. Masalahnya adalah air suci mata air kuning adalah harta yang sangat langka bahkan di neraka. Hanya dewa setan yang bisa mendapatkannya, apalagi orang suci yang tak terkalahkan. Mendapatkan harta karun seperti air suci mata air kuning hanyalah impian bagi para sage. Di neraka, air suci mata air kuning hanyalah sebuah legenda, apalagi di alam semesta nyata. Ini, siaping duduk bersilah di tanah. Dalam sekejap mata, tiga hari telah berlalu. Tetesan air suci mata air kuning meresap ke dalam tubuhnya. Saat ini, itu telah meresap ke setiap sudut tubuhnya. Dari 108 ribu pori-porinya, gumpalan kotoran hitam yang berbau busuk dikeluarkan. Pengotor ini seperti dosa, berubah menjadi masa hitam yang begitu padat hingga hampir tidak bisa disebarkan. Kotoran ini juga membentuk genangan air hitam kotor di tanah. Itu adalah pemandangan yang menakutkan, dan membuat bulu kuduk berdiri. Seolah-olah seluruh tanah telah terkorosi. Setelah tiga hari tiga malam berevolusi dengan air suci mata air kuning, tubuhnya telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Dia akhirnya membentuk tubuh stainless, tubuh permata. Samar-samar, tubuh siaping mekar dengan cahaya kemasan redup. Seluruh tubuhnya seperti permata berlapis kaca, tanpa kotoran. Bahkan ada aroma samar yang keluar dari dalam tubuhnya. Itu seperti aura keabadian, aura keabadian. Isinya kekuatan luar biasa, ini adalah dasar untuk menjadi dewa. Pada saat ini, dia merasa seperti terlahir kembali. Seolah seluruh tubuhnya telah dibersihkan dari atas hingga bawah. Dia merasa tubuhnya sangat ringan, dan kekuatannya sangat kuat. Meskipun ranah siaping saat ini belum maju, setelah pembersihan seperti itu, dia merasa kekuatannya meningkat setidaknya 30%. Bisa dibayangkan efek dari air suci mata air kuning. Itu benar-benar benda suci tingkat kosmik. Selanjutnya adalah menyucikan dan mensucikan jiwa. Siaping mengepalkan tangannya. Air suci mata air kuning hanya menyucikan tubuh, namun langkah selanjutnya adalah menyucikan jiwa. Ini adalah tingkat pemurnian yang lebih dalam. Tetes. Tetes. Tetes gelombang. Tetesan air suci mata air kuning jatuh ke kepalanya lagi, perlahan memasuki tubuhnya. Kemudian, ia mengelilingi tubuhnya dan akhirnya menyatu ke dalam lautan kesadarannya, menetes ke dalam jiwanya. Ses gelombang, ses gelombang. Dalam sekejap, siaping merasakan sakit yang luar biasa di jiwanya. Seolah-olah asam sulfat menetes ke jiwanya, menghasilkan kekuatan pemurnian yang mengerikan. Samar-samar, dia merasakan kekuatan air suci mata air kuning sangat menakutkan. Sepertinya itu tidak hanya membersihkan kotoran di jiwanya, tapi juga ingatannya, mengembalikan jiwanya ke keadaan bayi, mengubahnya menjadi selembar kertas putih. Efek ini persis sama dengan Submengpo yang legendaris. Mungkin Submengpo sebenarnya adalah air suci mata air kuning. Dia akhirnya mengerti mengapa roh-roh jahat dan setan begitu takut terhadap sungai mata air kuning. Setetes air suci mata air kuning saja sudah sangat menakutkan. Jika itu adalah air suci mata air kuning yang berasal dari sungai, kekuatannya tidak akan terbayangkan. Jika itu hanya setetes air suci mata air kuning, dia masih bisa mengendalikan kekuatan air suci mata air kuning. Jika itu adalah air suci mata air kuning yang berasal dari sungai, dia tidak akan bisa mengendalikannya sama sekali. Bahkan Dewa Iblis pun tidak akan mampu menolaknya. Dalam sekejap, bahkan jiwa Dewa Iblis pun akan dimurnikan sepenuhnya. Seluruh jiwanya akan diformat ulang dan dibut ulang secara paksa. Bagi makhluk hidup manapun, ingatan adalah hal yang sangat penting. Bisa dikatakan sebagai fondasinya. Bahkan jika ingatan seseorang hilang, tidak ada bedanya dengan mati. Untungnya, Siaping telah mendapatkan sebotol air suci mata air kuning. Dia perlahan-lahan bisa memurnikan kotoran di jiwanya sesuai dengan ritme dan kecepatannya sendiri, menghindari bahaya terbesar dan tidak merusak esensi jiwanya. Faktanya, air suci mata air kuning adalah sejenis obat terbaik. Jika digunakan dalam jumlah yang tepat, akan efektif. Jika digunakan secara berlebihan, itu akan menyebabkan kematian. Dalam sekejap mata, beberapa hari berlalu. Siaping sangat berhati-hati. Dia menggunakan air suci mata air kuning dengan sangat lambat, perlahan-lahan memurnikan kotoran di jiwanya. Semua kotoran perlahan-lahan dikeluarkan, sehingga jiwanya tampak bebas dari kotoran. Yang jelas, efeknya juga cukup mengejutkan. Setelah menahan efek pemurnian jiwa dari air suci mata air kuning, aura jiwanya terus menguat. Pada saat yang sama, esensi jiwanya juga mengalami perubahan yang mengejutkan. Ledakan Saat tetes terakhir air suci mata air kuning jatuh ke kedalaman jiwanya, tubuh siaping bergetar. Jiwanya langsung naik ke kondisi bebas dari ketidakmurnian. Gelombang jiwa yang kuat menyapu ke segala arah, mempengaruhi seluruh dunia klasik pegunungan dan lautan. 2604 Ini Ketika air suci Neterward membersihkan tetes terakhir kotoran di jiwanya, siaping sangat segar. Dia menemukan bahwa jiwanya telah disublimasikan hingga ekstrim. Dia bisa merasakan seluruh jiwanya jernih seperti berlian, bersinar terang. Tidak ada kotoran atau kotoran yang bisa menempel di sana. Itu telah mencapai tingkat kemurnian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Perlu diketahui bahwa jiwa manusia hanya akan berada dalam keadaan murni ketika baru lahir, seperti selembar kertas putih. Namun setelah lahir, akibat penyerapan energi spiritual dunia dan penambahan ingatan yang kompleks, jiwa perlahan-lahan akan terkontaminasi dengan kotoran, seperti selembar kertas putih yang banyak tintanya. Sekalipun seseorang menjadi orang suci, akan sangat sulit untuk menghilangkan kotoran tersebut sepenuhnya. Ini karena itu adalah noda yang meresap ke dalam jiwa. Hanya harta universal seperti air suci Neterward yang bisa melakukan ini. Perasaan ini, mata siaping berbinar. Ketika jiwanya berada dalam keadaan seperti kaca, bebas dari pemotor, ia menemukan bahwa seluruh dunia, seluruh alam semesta, telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Kelima inderanya setidaknya sepuluh kali lebih tajam dari sebelumnya. Seolah-olah dia dapat dengan mudah melihat hal-hal yang tidak dia sadari di masa lalu. Suara, bau, sentuhan, gambaran visual, dan sebagainya. Informasi yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke kedalaman lautan kesadarannya dan langsung disimpan seolah-olah itu adalah kenangan sesaat. Namun yang terpenting, kecepatan dia memahami hukum asal-usul alam semesta juga sepuluh kali lebih cepat dari sebelumnya. Seolah-olah dia bisa merasakan fluktuasi yang ditimbulkan oleh hukum asal-usul alam semesta kapan saja dan di mana saja. Jika harus dibandingkan, dia sebelumnya menderita miopia 800 derajat. Namun, setelah dimurnikan oleh air suci Neterward, miopianya sembuh total. Hal ini memungkinkan dia untuk lebih jelas memahami hukum asal-usul yang tak terhitung jumlahnya di kedalaman alam semesta. Seolah-olah pemahamannya meningkat puluhan kali lipat. Seolah-olah dia berada dalam kondisi pencerahan. Bahkan ketika jiwanya yang seperti kaca menyatu dengan tubuhnya yang bebas dari kenajisan, dia merasa bahwa jiwa dan tubuhnya berada dalam harmoni yang sempurna. Dia bisa merasakan dunia mikroskopis dan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Suara mendesing gelombang-gelombang. Dalam sekejap, siapin duduk bersila di tanah. Dia mengoperasikan kekuatan sihir di tubuhnya. Seolah-olah 108 ribu pori-pori di tubuhnya bernafas. Dia seperti burung yang menghirup awan dan kabut. Dengan tubuhnya sebagai pusatnya, area dalam radius ratusan juta kilometer seakan telah berubah menjadi pusaran yang kacau balau. Dari kedalaman ruang dan waktu ke segala arah, energi yang tak terhitung jumlahnya melonjak dan ditanamkan ke dalam tubuhnya. Kekuatan sihir di tubuhnya juga berkembang pesat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Sembilan rumah ungu miliknya dipenuhi dengan energi yang sangat besar, mencapai alam kesempurnaan. Hukum Waktu Siaping mengepalkan tangannya, dia tidak terlalu peduli untuk meningkatkan kekuatan sihirnya. Selama dia menelan beberapa buah waktu, buah ciptaan akan dapat dengan cepat meningkatkan budidaya kekuatan sihirnya. Bagi para sage, hal terpenting adalah memahami hukum asal-usul alam semesta. Bagi para orang suci di abad pertengahan, hal terpenting adalah memahami hukum waktu secara alami. Pada saat ini, dia merasakan potongan-potongan hukum waktu muncul di kedalaman lautan kesadarannya seolah-olah informasi hukum waktu yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di lautan kesadarannya dari kedalaman kehampaan. Dalam sekejap mata, tiga hari tiga malam telah berlalu. Siaping berada dalam kondisi pencerahan selama ini, dan kondisinya sangat baik. Hukum waktu yang awalnya sulit dipahami kini dengan mudah dipahami dalam kondisi jiwanya yang murni. Seolah-olah dia terlahir dengan bakat taoisme yang secara alami sesuai dengan jalan besar alam semesta. Asal-usul alam semesta akan terus-menerus menanamkan informasi hukum ke dalam dirinya, yang setara dengan seluruh alam semesta sebagai tuan dan pendukungnya. Bisa dibilang ini adalah hal yang cukup menakutkan. Bahkan orang suci yang tak terkalahkan pun akan sangat iri jika dia tahu tentang keadaan Siaping saat ini. Dia benar-benar tidak percaya bahwa dia benar-benar bisa menerima perlakuan seperti itu. Gemuru gelombang-gelombang. Potongan-potongan fragment hukum waktu berkumpul. Tiba-tiba, tubuh Siaping bergetar ketika tiga ribu keping hukum waktu berkumpul sepenuhnya di kedalaman lautan kesadarannya. Tiga ribu keping fragment hukum waktu segera berkumpul dan segera membentuk jam emas gelap yang besar. Jarum jam terus berdetak, memancarkan kekuatan waktu yang luar biasa. Tampaknya di bawah pengaruh jam emas gelap, waktu dan ruang di area ini seolah berhenti, seolah-olah telah berubah menjadi pulau waktu terisolasi yang tidak cocok dengan dunia luar. Jika seseorang mengatakan bahwa dia hanya memahami sebagian dari kekuatan hukum waktu sebelumnya, maka dia dapat sepenuhnya memahami hukum waktu saat ini. Seolah-olah dia bisa memasuki sungai waktu dan lepas dari belenggu waktu. Namun, ini bukan hanya hukum waktu. Hukum ruang di kedalaman lautan kesadarannya juga bergetar. Hukum waktu adalah kristal segi delapan transparan besar yang memancarkan cahaya kristal tak berujung. Itu langsung menyelimuti jam, dan keduanya bergabung menjadi satu. Waktu dan ruang adalah dua kekuatan yang sangat berbeda, tetapi keduanya saling mempengaruhi seperti yin dan yang dan alam semesta. Isinya sangat mendalam. Jika keduanya bergabung, kekuatan besar dan misterius akan lahir. Dong! Xiaoping merasakan jiwa dan tubuhnya telah menghasilkan getaran yang aneh. Hukum waktu yang lengkap dan hukum ruang yang lengkap berkumpul seolah-olah mereka telah bergabung dan berubah menjadi batu kincir ruang waktu yang sangat besar. Space Time Milestone perlahan berputar, dan kekosongan bergetar. Sepertinya ribuan tahun telah berlalu dalam sekejap, dan dunia berubah dalam sekejap. Kedalaman gerbang iblis ruang dan waktu sepertinya berisi dunia seribu besar. Di bawah perubahan yang terus-menerus pada hukum waktu dan hukum ruang, seribu besar dunia juga mengalami perubahan yang menggemparkan. Tampaknya ia tumbuh dari ketiadaan, dari kehancuran menuju kemakmuran, dari kematian menuju keabadian. Kehidupan yang tak terhitung jumlahnya lahir di bawah pengaruh hukum waktu dan hukum ruang, dan juga mati di bawah pengaruh hukum waktu dan hukum ruang. Hidup hanyalah sekedar pejalan kaki, dan hanya waktu dan ruang yang abadi. Namun, kekuatan yang dihasilkan oleh jalinan ruang dan waktu adalah ciptaan. Ledakan Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, kedalaman lautan kesadaran Siaping tampak seolah-olah kekacauan baru saja lahir. Sinar cahaya pertama menembus kekacauan dan terbuka dari tengah. Aliran udara kacau muncul di kedalaman lautan kesadaran, dan meresap ke dalam batu kincir ruang waktu. Itu memancarkan kekuatan besar yang cukup untuk membuat pikiran seseorang bergetar. Ki penciptaan Siaping membuka matanya, dan ada cahaya menakutkan di dalamnya. Darah di tubuhnya mendidih. Dia telah berperang melawan orang-orang suci kuno yang tak terhitung jumlahnya dan telah merasakan kekuatan ki penciptaan berkali-kali. Tanpa ragu, kekuatan yang lahir di kedalaman lautan kesadarannya adalah ki penciptaan. Meskipun itu hanya jejak ki penciptaan, itu mewakili perubahan kualitatif. Itu seperti ulat yang berevolusi menjadi kupu-kupu, dan rasanya seperti telah melepaskan cangkangnya dan terlahir kembali. 2605 Saya akhirnya melangkah ke alam suci kuno. Siaping mengepalkan tangannya. Meskipun hanya segumpal ki penciptaan yang lahir di kedalaman lautan kesadarannya, hal itu tidak diragukan lagi berarti bahwa ia telah melangkah ke alam suci kuno dan menguasai hukum penciptaan. Hah! Namun, tubuhnya sepertinya mengirimkan serangkaian peringatan pada saat itu. Seolah-olah setiap sel di tubuhnya sangat lapar dan ingin menghabiskan energi dalam jumlah besar. Jika dia tidak dapat memuaskannya, budidayanya mungkin akan mengalami kemunduran. Jika dia ingin maju ke alam suci kuno dan sepenuhnya menguasai hukum penciptaan, dia harus menghabiskan banyak energi. Hanya energi dalam jumlah yang sangat besar yang dapat mendukung kemajuan ini. Namun, Siaping tidak mengkhawatirkan hal ini. Mengesampingkan jumlah sage abad pertengahan dan sage primordial yang telah dia bunuh, dia telah melihat banyak mayat primordial demon dan bahkan mayat primordial demon setelah memasuki reruntuhan fin celestial. Dia juga telah memberikan mayat iblis-iblis ini ke pohon dunia untuk dimakan, yang menghasilkan buah penciptaan dan buah dunia. Masing-masing buah langka ini mengandung sari darah dan sari pati setan. Dapat dikatakan bahwa jumlah energinya sangat besar hingga puluhan kali lebih besar daripada kekuatan obat dari obat suci tersebut. Meskipun fondasi seni bela diri Siaping sangat dalam dan dia memiliki sembilan ruang rumah ungu, jumlah energi yang perlu dia konsumsi adalah puluhan atau bahkan ratusan kali lipat dari para orang suci kuno biasa. Namun, ini sama sekali bukan masalah bagi Siaping karena dia sangat kaya. Suara mendesing gelombang-gelombang-gelombang. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Siaping segera mengeluarkan buah penciptaan dan bahkan buah dunia. Dia menelan semuanya sekaligus, dan meleleh di mulutnya. Dalam sekejap, buah-buahan langka ini segera melonjak dengan sejumlah besar energi asal alam semesta. Seolah-olah ada ribuan dunia, dan energi tirani melonjak masuk. Jika dia adalah orang suci biasa, dia pasti sudah lama meledak karena energinya. Namun, energi sebesar itu tepat untuk Siaping. Sel yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya dengan rakus melahap energinya, dan kekuatan sihirnya juga meningkat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, seolah-olah meningkat dengan kecepatan geometris. Kemajuan, kemajuan, dan kemajuan lagi. Dalam sekejap mata, tujuh hari tujuh malam telah berlalu. Siaping melahap semua energi dari buah langit dan bumi, menyebabkan kekuatan sihirnya meroket. Itu sepuluh kali lebih kuat dari sebelumnya. Setiap sel di tubuhnya dipenuhi dengan energi yang tak terbatas. Dia mengepalkan tinjunya dan merasakan kekuatan mengerikan di tubuhnya. Seolah-olah dia bisa menghancurkan kehampaan hanya dengan kekuatan kasar dari tubuhnya dan menghancurkan batu kilangan ruang waktu dengan satu pukulan. Perasaan ketuhananku juga semakin kuat. Siaping dapat merasakan bahwa kekuatan jiwanya juga meningkat pesat. Jangkauan indera keilahiannya telah meluas hingga 200 ribu tahun cahaya. Jika berita ini menyebar, siapa yang tahu berapa banyak orang bijak kuno yang akan ketakutan setengah mati. Tampaknya dengan satu pemikirannya, jiwanya dapat menciptakan listrik di kehampaan, menerangi seluruh tempat. Setiap helai kesadaran jiwanya dapat menembus setiap sudut kehampaan, dengan mudah berkomunikasi dengan asal mula alam semesta. Bahkan untayan Divine Sense dapat berkomunikasi dengan dunia dimensi yang tak terhitung jumlahnya, terhubung ke dimensi jauh yang tidak diketahui dan dengan mudah melahap energi dunia dimensi yang sangat besar. Tentu saja, peningkatan kesadaran ilahi dan kekuatan sihirnya hanyalah permainan anak-anak. Yang lebih penting adalah peningkatan ki penciptaan di kedalaman lautan kesadarannya, yang berarti ia telah menguasai hukum penciptaan. Ki penciptaan. Mata Siaping berbinar. Pada awalnya, hanya ada satu untayan ki penciptaan. Setelah tujuh hari tujuh malam, ada lebih dari satu juta untayan ki penciptaan di kedalaman lautan kesadarannya. Terlebih lagi, ki penciptaan masih meningkat secara eksponensial hingga memenuhi setiap sudut tubuhnya. Dia juga mulai merasakan kekuatan penciptaan ki. Hal yang paling kuat tentang ki penciptaan adalah ia dapat mengubah bentuk materi dan kehidupan. Ini. Siaping mengambil batu di tanah dan memasukkan ki penciptaannya ke dalamnya. Tampaknya meresap ke dalam keadaan atom batuan yang paling kecil, seolah-olah dia telah memahami esensinya. Dong. Dalam sekejap, batu itu langsung melunak dan berubah menjadi genangan lumpur, lalu menjadi genangan minyak, kayu, dan emas. Dengan ki penciptaan di tangannya, batu itu sepertinya mampu bergerak sesuai dengan pikirannya. Dia seperti Tuhan, mampu menciptakan zat yang tak terhitung jumlahnya. Dia dapat mengubah air menjadi api, mengubah batu menjadi emas, mengubah kayu menjadi plastik, mengubah plastik menjadi baja, dan mengubah zat yang tak terhitung jumlahnya hanya dengan satu pikiran. Tentu saja, masih ada perbedaan besar antara dia dan Tuhan yang maha kuasa. Dia hanya bisa mengubah bentuk materi dan berbagai susunan molekul, tapi dia tidak bisa menciptakan sesuatu dari ketiadaan. Namun, yang lebih mengejutkan Xia Ping adalah penciptaan ki juga memiliki pengaruh yang besar pada makhluk hidup. Gemerisik gelombang-gelombang-gelombang. Dia memasukkan ki penciptaan ke dalam tubuh gajah. Awalnya tingginya 5 hingga 6 meter dan merupakan makhluk besar, tetapi di bawah kendali pikirannya, tubuhnya dengan cepat menyusut dan menjadi seukuran semut. Kemudian, ia memodifikasi semut tersebut, dan tubuhnya menjadi seukuran gajah. Semut yang bentuknya seperti gajah raksasa itu berlarian di dalam hutan hingga menimbulkan suara gemuruh. Tidak apa-apa jika itu menjadi lebih besar atau lebih kecil. Namun yang lebih mengejutkan adalah ia juga bisa mengubah gen makhluk hidup sesuka hati, mengubah babi dan anjing menjadi domba, kelinci menjadi harimau dan cita, serta elang menjadi gurita dan ikan terbang. Tampaknya gen semua makhluk hidup dapat diubah sesuka hati di bawah pengaruh ki penciptaan. Selama dia mau, dia bahkan bisa mengubah laki-laki menjadi perempuan, dan perempuan menjadi laki-laki. Seolah-olah kekuatan ini memiliki wawasan tentang mendalamnya perubahan genetik semua makhluk hidup. Apakah ini hukum penciptaan, domain penciptaan? Siaping duduk di tanah dan merasakan kekuatan domain penciptaan yang telah dia pahami. Dapat dikatakan bahwa domain penciptaan 10 kali lebih kuat daripada domain ruang waktu sebelumnya. Domain ruang waktu hanya dapat mempengaruhi perubahan ruang dan waktu. Namun, domain penciptaan berbeda. Tidak hanya dapat mempengaruhi perubahan ruang dan waktu, tetapi juga dapat menyebabkan dunia domain mengalami perubahan besar. Hal ini dapat mencabut gunung, mengeringkan lautan, dan mengubah gurun menjadi oasis. Kekuatan ini meresap ke dalam materi itu sendiri, mengubah susunan atom materi, dan seterusnya. Jika seorang sein kuno meninju sein tengah dan ki penciptaan meresap ke dalamnya, hal itu akan menyebabkan gen tubuh sein tengah runtuh. Seluruh tubuhnya akan meledak, dan dia tidak akan mampu menyatukan dirinya kembali. Terlebih lagi, artefak sein biasa tidak berguna melawan sein kuno. Jika artefak suci biasa terkena ki penciptaan dan meresap ke dalam intinya, ki penciptaan akan langsung mengubah urutan atom harta ajaib, menyebabkan harta ajaib menjadi tidak berguna sama sekali. Hanya harta sihir yang merupakan artefak sein bermutu tinggi ke atas dan memiliki formasi pembatasan yang kuat yang dapat menahanki penciptaan para orang suci kuno. Artefak sein tingkat rendah lainnya seperti besi tua bagi para sein kuno. 2606 Garis keturunan Golden Crow of Hell juga meningkat. Setelah memahami kekuatan alam penciptaan, siaping duduk bersila di tanah. Dia menyadari bahwa garis keturunan Golden Crow of Hell di tubuhnya juga telah membangkitkan sejumlah besar sel Golden Crow of Hell setelah naik ke level Immemorial Ancient. Sebelumnya, dia telah membangkitkan 600 miliar sel Golden Crow of Hell. Sekarang ada 200 miliar lebih, dia memiliki total 800 miliar sel Golden Crow of Hell di tubuhnya. Dia tidak terlalu jauh dari 1 triliun sel Golden Crow of Hell. Dia bisa merasakan bahwa jika garis keturunan gagak emas neraka di tubuhnya terbangun menjadi 1 triliun sel gagak emas neraka, garis keturunan gagak emas neraka miliknya akan mengalami perubahan drastis. Namun, meskipun dia belum membangkitkan 1 triliun sel neraka gagak emas dan baru membangkitkan 800 miliar sel neraka gagak emas, itu masih merupakan peningkatan besar pada kekuatan dan fisiknya. Seolah-olah dia bisa merasakan bahwa setiap tetes darah di tubuhnya telah meleleh menjadi darah gagak emas neraka. Rune Golden Crow yang padat muncul di kedalaman darahnya, mengeluarkan gelombang kekuatan suci. Selain itu, karena air suci mata air kuning, garis keturunan gagak emas neraka menjadi lebih murni tanpa kotoran apapun. Setiap sel Golden Crow of Hell telah melahap sedikit karakteristik air suci Yellow Springs, menyebabkan garis keturunan Golden Crow of Hell miliknya ternoda oleh aura Yellow Springs. Klon Namun, bagi Xiaoping, kejutan terbesarnya adalah 3 klon yang dia bentuk. Klon gagak emas neraka, klon pohon dunia, dan klon gaya. Ketiga klon tersebut telah mencapai puncak level Immemorial Ancient. Alasan mengapa mereka tidak naik level adalah karena mereka dibatasi oleh kekuatan tubuh utama mereka. Tapi, ketika Xiaoping naik level ke tingkat negara kuno-kuno dan menjadi orang suci kuno, dia memahami alam penciptaan. Dengan itu, kekuatan ketiga doppelganger yang dia kembangkan juga berhasil menembus. Semuanya telah naik level ke level Immemorial Ancient dan kekuatan mereka telah meningkat pesat. Tidak perlu membicarakan tentang klon gagak emas neraka dan klon pohon dunia. Yang paling menakutkan tetaplah klon gaya. Karena peningkatan kekuatan, kekuatan kemalangan di tubuhnya telah meningkat lebih dari 100 kali lipat. Pertama, gaya spes telah berkembang. Ruang tersebut telah meluas lebih dari 100 kali lipat dan dapat menampung lebih banyak bentuk kehidupan. Ada juga aura terkutuk yang pekat, aura gelap, aura negatif, dan banyak lainnya yang muncul jauh di dalam hati. Seolah-olah gaya spes adalah sembilan neraka, yang lahir dari kekuatan kegelapan. Kedua, kekuatan kemalangan di tubuhnya juga sangat besar. Sebelumnya hanya awan gelap yang menutupi langit, namun kini tidak bisa lagi menutupi langit. Itu mencakup area seluas ratusan ribu kilometer. Di bawah persepsinya, kekuatan kemalangan yang gelap dan hampa melayang di udara, menyatu dengan kehampaan ke segala arah, seolah berkomunikasi dengan sungai takdir. Untungnya, iblis biasa tidak dapat melihat atau merasakan kekuatan kemalangan sama sekali. Kalau tidak, mereka akan ketakutan setengah mati jika melihat situasi ini. Dengan kekuatan kemalangan yang begitu besar menyelimuti mereka, itu hanyalah sebuah tanda akhir dunia. Siaping saat ini menjadi semakin mirip dengan iblis kemalangan yang legendaris, hampir persis sama dengan yang ada di legenda. Hah! Siaping mengedipkan matanya. Setelah kembarannya gaya naik level ke kondisi kuno abadi, kekuatan pemurnian di dalam tubuhnya menjadi semakin menakutkan. Awalnya, ruang gaya miliknya terus-menerus menyempurnakan kejahatan iblis, hantu jahat, dan makhluk hidup lainnya. Berdasarkan kekuatan sebelumnya, dia membutuhkan waktu lama untuk memurnikan makhluk hidup ini. Tapi sekarang setelah dia naik level ke kondisi kuno abadi, kekuatannya meningkat pesat. Ini telah sangat mengurangi jumlah waktu yang dia perlukan untuk menyempurnakannya, sehingga meningkatkan efisiensi penyempurnaannya. Hal ini terutama terjadi ketika dia memanfaatkan sejumlah besar energi yang dihasilkan dari abad pertengahan hingga kondisi kuno abadi. Dia telah memanfaatkan kesempatan untuk memurnikan 50 ribu iblis jahat dalam satu gerakan. Namun, iblis jahat ini terbunuh seluruhnya. Jiwa mereka menyatu ke dalam gaya spes sementara daging dan darah mereka tetap ada, berubah menjadi benua gelap satu demi satu. Dapat dikatakan bahwa daging dan darah dari iblis jahat ini membentuk fondasi benua di ruang gaya. Ada 50 ribu benua iblis dengan ukuran berbeda yang mengambang di angkasa. Itu karena iblis jahat ini pada dasarnya memiliki jejak darah para dewa iblis. Mereka lahir dari darah dan daging para dewa iblis setelah kematian mereka, melahap kekuatan aura dendam dunia selama bertahun-tahun. Hal ini menyebabkan mereka berubah menjadi benua setelah kematian mereka, sehingga benua tersebut memiliki jejak sumber kekuatan dewa iblis. Kekuatan ini jauh lebih kuat dari benua biasa. Ngomong-ngomong, aku ingin tahu apakah api gagak emas neraka mempunyai efek pada iblis dan roh jahat ini. Hati siaping bergetar ketika dia tiba-tiba teringat kekuatan garis keturunan gagak emas neraka di tubuhnya. Secara khusus, api Golden Crow of Hell dikenal sebagai api terkuat di dunia. Tidak ada apapun yang tidak dapat dibakar, bahkan monster yang mati hingga mati. Tanpa ragu-ragu, gumpalan api gagak emas neraka merembes ke dalam ruang gaya. Ledakan Gumpalan api gagak emas neraka lahir di dunia gelap. Seolah-olah itu telah berubah menjadi matahari kemasan yang gelap. Itu menghasilkan panas yang mengerikan yang membakar segalanya. Suara mendesing. Saat gumpalan api gagak emas neraka muncul, roh-roh jahat dan iblis segera mengeluarkan teriakan ngeri. Meskipun mereka tidak memiliki kecerdasan apapun dan hanya bisa bergerak berdasarkan naluri, tidak ada keraguan bahwa gumpalan api gagak emas neraka memberi mereka naluri yang mematikan dan niat membunuh yang tiada akhir. Ledakan Dalam sekejap mata, beberapa roh jahat dan iblis tidak berhasil melarikan diri tepat waktu. Mereka langsung tertusuk oleh gumpalan api gagak emas neraka, dan tubuh mereka mulai terbakar. Seolah-olah roh-roh jahat dan iblis ini adalah bahan bakar terbaik untuk api gagak emas neraka. Seolah-olah api telah bertemu dengan solar, dan langsung mulai menyala. Dengan bantuan bahan bakar unggul ini, gumpalan api gagak emas neraka mulai tumbuh. Awalnya, hanya ada satu gumpalan api Golden Crow of Hell. Namun, setelah membunuh roh-roh jahat dan kejahatan iblis, ribuan gumpalan dihasilkan. Saat api gagak emas neraka berkumpul, rasanya seperti matahari, memancarkan cahaya abadi dan terik. Ini efektif. Mata siaping berbinar. Meski dia sudah menduga hal ini, dia tidak menyangka api gagak emas neraka begitu mematikan terhadap roh jahat dan iblis. Praktis itu adalah musuh alami mereka. Roh-roh jahat dan kejahatan iblis ini adalah bahan bakar alami bagi api gagak emas neraka. Begitu tersulut, mereka tidak akan berhenti sampai musuh terbakar menjadi abu. Saat ini, dia juga mengingat tindakannya di jembatan ketidakberdayaan. Meskipun dia telah menciptakan keajaiban musik dunia bawah yang tiada tarannya dan membunuh banyak roh jahat, api gagak emas neraka masih tidak bisa dibandingkan dengan api gagak emas neraka. Baik dalam hal mematikan atau efisiensi, mereka jauh lebih rendah dibandingkan dengan api golden crow of hell. Dapat dikatakan bahwa gagak emas neraka adalah pemulung sungai Neterward, dewa kematian sejati. Tampaknya ketika gagak emas mati dan jatuh ke mata air kuning, ia dibangkitkan dan menjadi dewa iblis neraka yang unik. Itu terkait erat dengan Yellow Springs. 2607 Oh! Hati siaping bergetar. Dia mengira gumpalan golden crow inferno yang telah diapisahkan akan otomatis padam setelah memasuki ruang gaya dan membakar roh-roh jahat dan kejahatan ini. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa gumpalan golden crow inferno-inferno akan melahap kekuatan sejumlah besar roh jahat dan kejahatan, menggunakan energi mereka sebagai bahan bakar untuk terus memperkuat dirinya sendiri. Dengan cara ini, gumpalan golden crow inferno-inferno tampaknya telah mencapai keseimbangan dan mencapai pertumbuhan tanpa akhir. Itu sudah membentuk matahari kecil berwarna kemasan. Matahari bahkan perlahan melahap dan membakar kekuatan kegelapan yang sangat besar di dekatnya, perlahan memperkuat tubuhnya. Jika ratusan juta tahun telah berlalu, itu mungkin benar-benar menjadi matahari sungguhan. Yang terpenting, dia merasakan bahwa matahari kecil ini terkait erat dengan jiwanya, seolah-olah matahari itu telah terpisah dari darahnya dan merupakan bagian dari tubuhnya. Jika dia mau, dia bisa memanggil kembali matahari ke dalam tubuhnya kapan saja untuk menguatkan dirinya. Tunggu, jika itu masalahnya, bukankah ini metode budidaya Golden Crow Inferno yang sebenarnya. Mata siaping berbinar saat dia merasa segar kembali. Dia sepertinya telah menemukan jalan pintas yang dapat dengan cepat mengembangkan kekuatan Golden Crow Inferno-Inferno. Itu untuk memisahkan gumpalan Golden Crow Inferno dan menjadikannya matahari kecil yang menggantung tinggi di neraka. Kita harus tahu bahwa ada banyak sekali pesawat neraka di neraka, dan tidak ada satupun yang memiliki matahari. Ini adalah kesempatan besar baginya. Jika dia bisa memadatkan miliaran avatar matahari dan menerangi setiap sudut alam neraka dengan sinar matahari, dia tidak tahu seberapa besar kekuatannya akan meningkat. Pada saat itu, dia akan memiliki kekuatan sebesar jumlah dunia dan matahari yang ada. Yang terpenting, begitu dia memadatkan avatar matahari, itu akan menjadi seperti robot otomatis. Ia dapat secara otomatis dan cepat melahap kekuatan kegelapan di kehampaan sekitarnya untuk meningkatkan budidayanya dengan cepat. Dia tidak perlu memerintahkannya. Ini setara dengan memiliki avatar yang tak terhitung jumlahnya yang dapat dikembangkan secara otomatis. Bahkan jika iblis lain menemukan sesuatu yang salah dan ingin menghancurkan matahari, itu tidak masalah. Itu hanyalah secercah kekuatan di tubuhnya. Jika hancur, biarlah. Tidak akan ada kerugian. Begitu dia berhasil, dia akan mampu memadukan kekuatan miliaran matahari ke dalam tubuhnya. Kekuatan yang bisa dia keluarkan tidak terbayangkan. Bahkan Dewa Iblis pun mungkin akan ketakutan setengah mati karenanya. Jika itu terjadi pada era Dewa Iblis, gagak emas neraka mungkin tidak akan mampu melakukan hal seperti itu. Lagipula, ada terlalu banyak Dewa Iblis di era itu. Masalahnya adalah semut bisa menggigit gajah sampai mati jika jumlahnya cukup banyak. Selain itu, ada berbagai macam Dewa Iblis dengan kemampuan luar biasa. Jika dia melawan semua Dewa Iblis, dia akan menjadi sasaran kritik publik. Hasilnya mungkin tidak bagus. Namun, segalanya berbeda sekarang. Para Dewa Iblis telah mati, dan segalanya menjadi baru. Tidak ada Dewa Iblis yang bisa menghentikannya. Ini adalah waktu terbaik untuk Siaping. Sepertinya ini sangat bermanfaat bagi avatar Gaya. Hati Siaping bergetar. Dia menyadari bahwa ada matahari tambahan di ruang Gaya. Setelah sinar matahari yang tak terbatas bersinar, tampaknya ada gumpalan vitalitas di kedalaman ruang Gaya. Ruang Gaya memiliki kekuatan kehidupan dan aura kematian yang saling terkait satu sama lain, seolah-olah tempat itu benar-benar menjadi tanah samsara. Ini sangat bermanfaat bagi pertumbuhan avatar Gaya. Meskipun kekuatan kutukan, kemalangan, dan kekuatan negatif yang sangat besar sangat bermanfaat bagi avatar Gaya, semuanya ada batasnya. Jika kekuatan kegelapan terlalu kuat, itu akan melahap jiwa dan kecerdasan avatar Gaya sepenuhnya, menyebabkan dia jatuh ke dalam jurang kegelapan. Itu adalah degenerasi. Dan matahari yang dibentuk oleh api gagak emas neraka berhasil memecahkan masalah ini. Itu menekan kekuatan kegelapan yang berkembang pesat di avatar Gaya, mencegah kekuatan menjadi tidak terkendali. Tidak peduli seberapa kuat kekuatannya, tidak ada bedanya dengan tidak memilikinya sama sekali jika tidak dapat dikendalikan. Namun, saya tidak bisa membunuh semua roh jahat dan kejahatan ini. Saya perlu mengendalikan kekuatan melahap api gagak emas neraka. Siaping mengelus dagunya. Jika dia mau, dia bisa membunuh semua kejahatan dan roh jahat di kedalaman ruang Gaya, tapi itu tidak akan terlalu berarti. Ini karena roh-roh jahat dan kejahatan ini adalah kartu truf yang sangat kuat baginya. Dia bisa melepaskannya pada saat-saat kritis, menyebabkan musuh terjerumus ke dalam pertempuran sengit. Bahkan Iblis Rilem Invincible akan mengalami sakit kepala. Tidak ada alasan baginya untuk menyerah pada kartu truf tersebut. Bagaimanapun, untuk menghancurkan roh jahat dan kejahatan, dia membutuhkan kekuatan khusus. Masalahnya adalah Iblis lain tidak dapat menangkap kekuatan tersebut. Oleh karena itu, meskipun mereka kuat, tidak ada yang dapat mereka lakukan. Jika mereka sedikit ceroboh, mereka akan dibunuh oleh roh jahat dan kejahatan. Ini adalah pepatah yang mengatakan bahwa segala sesuatu memiliki pemenangnya. Oleh karena itu, dia masih ingin mengontrol kecepatan dia memurnikan roh jahat dan kejahatan. Meskipun bahan bakarnya unggul, mereka juga merupakan kartu truf utama yang dapat mengancam musuh. Momo ngomong, aku ingin tahu apakah peti mati kutukan hitam bisa ditempatkan di ruang gaya. Pada saat ini, jantung siaping berdetak kencang. Dia ingat bahwa dia telah memperoleh peti mati hitam kutukan dari zona gelap terlarang. Peti mati kutukan hitam mengandung kekuatan kutukan yang mengerikan yang dapat mengutuk semua makhluk hidup sampai mati. Bahkan bisa membunuh orang suci yang tak terkalahkan. Jika peti mati kutukan hitam dibuka sepenuhnya, itu mungkin akan menimbulkan bencana yang dapat menghancurkan segalanya. Terlebih lagi, ruang gaya miliknya tampak seperti ruang waktu yang kacau. Itu adalah ruang gelap yang bisa menampung segala kutukan, kejahatan, dan kekuatan kegelapan. Itu mungkin tempat yang cocok untuk menyegel peti mati hitam kutukan. Jika dia berhasil, dia mungkin bisa menggunakan kekuatan Black Coven of Curse untuk mempercepat pertumbuhan avatar gaya. Kamu memikirkan hal ini, Siaping segera mengeluarkan peti mati kutukan hitam yang tersegel dan dengan lembut meletakkannya di ruang gaya avatarnya. Ledakan Dalam sekejap, dia merasakan denyutan di lubuk hatinya. Itu adalah rasa panik yang tak terlukiskan. Seolah-olah dewa kematian telah turun. Kekuatan korosif kutukan yang tak terbayangkan sepertinya merembes keluar dari peti mati hitam dan merusak seluruh alam semesta. Berengsek Ekspresi Siaping berubah drastis. Dia langsung mengambil peti mati hitam kutukan dan menyegelnya lagi, mencegah kekuatan peti mati hitam merembes keluar. Namun, gumpalan kekuatan kutukan yang menakutkan dan aneh sepertinya tidak mau menyerah. Itu seperti tangan kerangka yang mencoba merangkak keluar dari peti mati hitam. Mereka terus menamparkan dan membentur, menghasilkan suara berdenyut yang menakutkan. Jika makhluk hidup biasa mendengar suara ini, mereka akan dikutuk dan mati karena defadecai. Ini tidak akan berhasil. Level Black Coven of Curse terlalu tinggi. Siaping mengepalkan tangannya dan segera menghela nafas lega. Untungnya, dia menyadari ada sesuatu yang salah pada waktunya. Jika secercah kekuatan peti mati hitam bocor, Avatar Gaia miliknya mungkin akan langsung mati. Meskipun ruang Avatar Gaia dapat memenjarakan roh jahat dan pelaku kejahatan, kekuatan peti mati kutukan hitam jelas tidak berada pada level yang sama. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dikurung oleh Avatar Gaia. Meskipun kekuatannya bagus, jika dia tidak bisa mengatasinya, dia hanya akan dijejali sampai mati. Seseorang tidak boleh melakukan sesuatu secara berlebihan. 2608 Beberapa bulan kemudian, Siaping telah mengasingkan diri di neraka teratai hijau selama beberapa bulan. Dia telah menggunakannya untuk memahami peningkatan mendadak dalam kesadaran dan kekuatannya setelah maju ke alam kuno abadi. Setelah beberapa bulan, dia akhirnya menguasai semua kekuatan di tubuhnya dan menjadikannya miliknya. Tentu saja, selama beberapa bulan ini, tidak ada setan yang berani mencari masalah dengannya di kamarnya. Tidak ada iblis yang memaksanya memasuki reruntuhan dewa iblis. Jelas sekali, reputasinya sebagai iblis kemalangan telah menyebar ke seluruh pangkalan. Bahkan iblis tingkat tinggi di neraka teratai hijau telah mendengar nama Siaping. Mereka tahu betapa menakutkannya iblis kemalangan itu. Sudah terlambat untuk bersembunyi, jadi bagaimana mereka berani melakukan kontak dengan Siaping. Satu-satunya pemikiran mereka adalah iblis kemalangan akan bersembunyi di dalam ruangan dan tidak keluar. Bagi mereka, ini adalah hasil terbaik. Ini tentang waktu. Saat ini, Siaping membuka matanya dan menarik nafas dalam-dalam. Dia akhirnya keluar dari keadaan terpencilnya. Dia merasa sudah waktunya untuk meninggalkan keadaan terpencilnya. Ini karena klon gaya miliknya sepertinya merasakan beberapa tanda yang tidak menyenangkan. Kekuatan kemalangan yang sangat besar telah menyelimuti seluruh neraka teratai hijau. Aura kemalangan ada di mana-mana. Iblis biasa tidak bisa melihat kekuatan kemalangan seperti itu, tapi klon gaya bisa. Seiring berjalannya waktu, dia merasakan kekuatan kemalangan semakin kuat. Itu sangat kuat hingga mengancam akan menghancurkan seluruh neraka teratai hijau. Kemalangan seperti itu bagaikan akhir dunia. Mungkinkah monster hampa akan segera menyerang neraka teratai hijau? Siaping menyentuh dagunya, dia mengingat apa yang dikatakan primordial di menjiaulik kepadanya sebelumnya. Neraka teratai hijau sedang menghadapi bahaya kehancuran. Namun, dia tidak tahu kapan bahaya akan datang. Bagaimanapun, nasib neraka teratai hijau ada di tangan monster kehampaan. Jika mereka siap, neraka teratai hijau akan tamat. Meskipun iblis tingkat tinggi di neraka teratai hijau tidak mengetahui apa rencana monster kosong itu, mereka hanya bisa menunggu dan merasa tidak nyaman. Namun, klon gaya yang telah menguasai kekuatan kemalangan dapat mendeteksi rencana musuh melalui pengamatan aura kemalangan dan mengetahui kapan musuh akan menyerang. Jelas sekali bahwa berdasarkan aura kemalangan yang menyelimuti seluruh neraka teratai hijau, monster kosong akan segera melancarkan serangan ke neraka teratai hijau. Pastinya tidak akan memakan waktu lebih dari tiga bulan. Sepertinya aku harus melakukan perjalanan lagi ke reruntuhan dewa iblis secepat mungkin. Jika monster kosong melancarkan serangan habis-habisan, aku khawatir aku harus melarikan diri. Siaping menyipitkan matanya. Meskipun dia telah maju ke alam suci kuno dan memahami domain penciptaan, tubuhnya dipenuhi dengan aura penciptaan. Namun, dia masih belum terlalu percaya diri melawan monster kehampaan yang menakutkan dalam jumlah besar. Dalam perang skala besar seperti ini, dia hanyalah seekor udang kecil. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah melindungi dirinya sendiri. Terlebih lagi, dia bukanlah iblis-iblis dari neraka teratai hijau. Dia tidak punya kewajiban untuk hidup atau mati bersamanya. Oleh karena itu, dia ingin menjelajahi reruntuhan Vingot lagi sebelum neraka teratai hijau dihancurkan. Dia ingin melihat apa lagi yang bisa dia peroleh. Kemudian, dia memanfaatkan kesempatan itu untuk menyelinap pergi. Dia akan kembali setelah semua bencana berlalu. Inilah yang disebut, seorang pria terhormat tidak berdiri di bawah tembok yang runtuh. Pa! Memikirkan hal ini, siaping membuka pintu dan keluar tanpa ragu-ragu. Namun, tindakan ini segera membuat khawatir semua iblis-iblis di pangkalan. Iblis-iblis tingkat tinggi yang telah memantau setiap gerakan siaping menjadi panik. Sudah keluar. Sudah tiga bulan mengasingkan diri. Kelabang iblis kemalangan akan segera keluar. Beberapa iblis-iblis berteriak ketakutan. Tidak mungkin. Kenapa anak ini tidak tinggal di kamar? Apa yang dia coba lakukan? Apa dia tidak tahu betapa mengerikannya kekuatan kemalangannya? Apakah dia mencoba membuat kita terbunuh? Beberapa iblis-iblis mengutuk. Mereka merasa Fengdu justru keluar daripada diam di kamar. Bukankah dia mencoba mengambil nyawa mereka? Dia mungkin mencoba untuk bergerak. Lagipula, dia bukan penjahat. Dia tidak bisa dikurung di kamar selamanya. Omong kosong. Ini adalah kelabang iblis kemalangan. Ini adalah iblis-iblis menakutkan yang membawa bencana yang tak terhitung jumlahnya ke dunia. Ini adalah simbol yang tidak menyenangkan. Menurut saya sebaiknya dia dikurung sebagai penjahat agar tidak merugikan orang lain. Beberapa iblis merasa bahwa Fengdu harus dikurung. He he, apa menurutmu para iblis tingkat tinggi itu tidak mau melakukan itu? Masalahnya adalah siapa yang dapat menanggung akibatnya. Jika mereka ingin menyerang kelabang iblis kemalangan, mereka harus menanggung kekuatan mengerikan dari kelabang iblis kemalangan. Beberapa iblis-iblis tingkat tinggi mencibir. Memang benar, aku pernah mendengar hal serupa. Tampaknya iblis-iblis tingkat tinggi menyarankan untuk mengurung Fengdu di penjara bawah air neraka teratai hijau dan menyegelnya selamanya. Ia tidak menyangka bahwa setelah ia selesai mengatakan itu, dalam perjalanan pulang, musuh akan melompat entah dari mana dan menyergapnya. Ia terluka parah di tempat dan hampir mati. Dan ini baru permulaan. Belakangan ini, tampaknya ia menghadapi berbagai macam kesialan. Kalau tidak tiba-tiba tersambar petir saat berjalan di jalan raya, sebuah batu tak dikenal jatuh dari langit dan menghantamnya hingga setengah mati. Baru saja, ketika meminum air, ia hampir mati tersedak. Bukankah begitu? Para iblis-iblis yang mengangkat tangan mereka sebagai tanda setuju juga mengalami kemalangan besar dan kecil. Meskipun mereka tidak seberuntung iblis-iblis tingkat tinggi itu, mereka hampir tidak mampu menjaga diri mereka sendiri. Setelah kejadian ini, tidak ada lagi iblis-iblis yang berani membicarakan masalah ini. Bahkan nama Fengdu telah menjadi tabu di kalangan iblis-iblis tingkat tinggi. Mereka hanya bisa menggunakan iblis-iblis yang bahkan tidak bisa disebutkan namanya. Untuk menggantinya. Tidak mungkin. Apakah Fengdu ini benar-benar aneh? Bahkan tidak bisa disebutkan namanya. Tentu saja, itu tidak berlebihan. Tapi jika kamu mempunyai niat jahat terhadapnya, bahkan jika kamu tidak mengatakannya, akan ada kekuatan malapetaka yang tak terlihat menyelimuti tubuhmu. Sial, kenapa Fengdu ini begitu tidak normal? Siapa yang berani menyentuhnya? Bukankah dia tak terkalahkan? Hei hei, kalau tidak begitu menakutkan, bagaimana bisa menyebabkan badai besar di era dewa iblis? Bahkan dewa iblis pun jatuh ke tangan iblis kemalangan ini dan terdaftar sebagai makhluk tabu. Banyak iblis-iblis berdiskusi dan mendengar banyak gosip. Meski banyak berita yang dibumbui oleh iblis-iblis, bagaimana mereka masih bisa membedakan kebenaran dan kebohongan? Mereka hanya mengada-ada, tapi pada titik ini, bagaimana mereka bisa mengatakan kebenaran dan kebohongan? Mereka hanya tahu bahwa ahli nujung kemalangan Fengdu memang makhluk yang sangat menakutkan, sebuah eksistensi yang bahkan iblis tingkat tinggi pun tidak berani memprovokasi. Apakah ada kebutuhan untuk mengatakan hal lain? Rumor seperti itu membuat reputasi Xiaoping semakin buruk. Itu menyebar ke seluruh pangkalan dan diketahui oleh iblis-iblis yang tak terhitung jumlahnya. 2609 Hmm, Xiaoping sedang berjalan di pangkalan saat ini. Dia mengedipkan matanya dan segera menemukan bahwa setelah dia mengasingkan diri selama beberapa bulan, suasana seluruh pangkalan sepertinya telah berubah. Awalnya, dia hanya sedikit tidak terlihat, iblis kecil yang tidak dikenal di pangkalan, tetapi karena reputasinya sebagai iblis kemalangan menyebar, dia tiba-tiba menjadi selebriti besar. Setiap iblis takut melihatnya, seolah-olah mereka terkena wabah. Kemanapun dia pergi, rasanya seperti badai, menakuti banyak setan untuk melarikan diri. Awalnya, dia ingin datang ke pasar perdagangan pangkalan untuk melihat harta apa yang diperdagangkan oleh para iblis ini. Tanpa diduga, begitu dia tiba, dia melihat banyak setan berencana mendekat. Sial, iblis kesialan ada di sini. Apa-apaan ini? Ini, kenapa kutukan ini datang ke tempat ini? Siapa yang tidak tahu bahwa dia adalah dewa tulah? Siapapun yang bertemu dengannya akan sial. Hari ini benar-benar sial. Kenapa aku berpikir untuk keluar dan mendirikan kios hari ini? Dengan bajingan ini di sini, pekerjaan hari ini sia-sia. Lari, lari cepat. Lebih baik bekerja sia-sia daripada dibunuh. Bahkan para iblis alam tak terkalahkan pun tidak bisa menghentikan kekuatan sial orang ini. Jika kita, kentang goreng, berani mendekat, kurasa kita akan mati di masa depan. Sejenak. Banyak setan berteriak ngeri. Mereka bergerak sangat cepat, cepat mengemas barang-barangnya, dan segera ingin melarikan diri dari pasar perdagangan ini. Mereka tidak ingin tinggal di tempat yang sama dengan iblis kemalangan sejenak. Namun, ketika siaping melihat iblis-iblis ini mencoba melarikan diri, tiba-tiba ada perasaan di hatinya bahwa dia ingin menahan semua iblis ini di sini. Ini sepertinya merupakan naluri dari garis keturunannya. Ini adalah kekuatan naluriah dari kekuatan kemalangan. Rekan Taoisme, mohon tetap di sini. Siaping mengulurkan tangan dan mengucapkan lima kata ini. Tiba-tiba, kelima kata ini seperti kata emas, dan juga seperti konstitusi dihantian, mengandung kekuatan sebab akibat yang luar biasa serta kekuatan takdir. Kekuatan ini, seperti hukum langit dan bumi, langsung menyelimuti tubuh semua iblis di pasar perdagangan. Iblis-iblis ini, yang berencana untuk lari, merasa ngeri saat mengetahui bahwa mereka sepertinya telah kehilangan kendali atas tubuh mereka saat ini. Tubuh mereka mengeluarkan bunyi klik seperti mesin, dan mereka berbalik di depan siaping. Bahkan jika mereka ingin mengendalikan tubuh mereka, mereka tidak dapat melakukannya saat ini. Tampaknya kekuatan takdir sedang mengendalikan tubuh mereka. Jika mereka tidak berhenti, akan terjadi bencana yang tidak dapat diprediksi. Asteris menabrak. Dalam sekejap mata, semua iblis di pasar tanpa sadar berbalik dan secara kolektif menghentikan langkah mereka. Tapi setelah merasakan kekuatan ini, iblis-iblis ini semakin khawatir dengan kekuatan siaping. Hanya lima kata saja sudah cukup untuk membuat iblis-iblis ini tidak mampu melawan sama sekali. Mereka dengan mudah dimanipulasi seperti boneka dengan tali. Jangankan iblis kuno, bahkan iblis abadi pun tidak akan mampu melawan kekuatan ini. Hasil ini sangat menakutkan mereka. Sejujurnya, mereka hanya khawatir dengan kekuatan siaping karena rumor tersebut, dan sejumlah besar setan meragukan keaslian masalah ini. Namun saat ini, tidak ada satupun dari mereka yang ragu. Satu kalimat saja sudah cukup untuk membuat mereka kehilangan seluruh kekuatan mereka, dan mereka bersama-sama berhenti dan berbalik. Jika ini bukan kekuatan dari Doom Demon yang terkenal, lalu apa itu? Pada saat ini, mereka akhirnya mengerti mengapa iblis tingkat tinggi begitu takut dengan iblis Doom ini dan bisa dikatakan tidak berdaya. Mereka juga sedikit mengerti mengapa kemampuan iblis kemalangan di zaman dewa iblis bisa menyebabkan kehancuran yang begitu mengerikan. Mereka dapat melihat gambaran keseluruhan hanya dengan melihat sebagian kecil saja. Kekuatan ini Sejujurnya, tidak hanya setan-setan ini, tetapi bahkan siaping pun terkejut. Karena ini pertama kalinya dia menggunakan misfortune mistik ini. Sepertinya selama dia mau, dia bisa membuat siapapun menghentikan langkahnya. Ini adalah kekuatan hukum sebab akibat yang tak tertahankan. Dan ini juga merupakan mistik garis keturunan yang lahir setelah klon gaya miliknya naik ke level orang suci kuno. Meski terlihat sangat biasa, namun sangat menakutkan. Setelah digunakan, tidak ada bentuk kehidupan yang bisa menolaknya. Tidak, aku ingin tahu apa yang membutuhkan bantuanku dari Tuan Fengdu. Orang yang berbicara adalah iblis abadi. Itu jelas merupakan iblis abadi, tetapi menghadapi siaping yang hanya berada di alam kuno abadi, sikapnya sangat hormat dan rendah hati. Itu seperti iblis tingkat rendah menghadapi iblis tingkat tinggi. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa ditolong. Ketika kekuatan seseorang begitu menakutkan, itu bukan lagi sesuatu yang bisa diukur dengan alam. Tidak banyak, aku hanya ingin membeli sesuatu dari kalian. Kenapa kalian tutup begitu cepat? Apakah kalian meremehkanku dan tidak ingin menjual apapun kepadaku? Kata siaping dengan wajah datar. Tidak, tidak, tidak. Beraninya kami memandang rendah Tuan Fengdu. Hanya saja kami mempunyai sesuatu yang mendesak untuk diselesaikan dan ingin kembali untuk menyelesaikannya. Semua iblis terkejut. Ibu Asteris keparat. Satu kalimat itu sudah sangat menakutkan. Jika Fengdu ini mengamuk, semuanya akan mati. Meskipun pangkalan itu tidak mengizinkan iblis manapun untuk bertarung, masalahnya adalah dia adalah iblis kemalangan. Apakah dia perlu menyerang secara pribadi untuk membunuhnya? Kekuatan kemalangan apapun akan cukup untuk membunuh mereka. Setan-setan yang sebelumnya melawan Fengdu adalah contoh yang baik. Tentu saja, aku tidak akan menghentikanmu jika itu sesuatu yang mendesak. Tapi, apakah perlu terburu-buru? Anda bahkan tidak bersedia memberi saya waktu untuk membeli sesuatu. Anda tidak memberi saya wajah sama sekali. Apakah kamu mencoba memaksaku untuk mengamuk? Siaping berkata dengan nada mendominasi. Tidak, tidak, tidak. Tentu saja tidak. Apapun yang diinginkan Tuan Fengdu, dengan sendirinya kami akan memberikannya kepadamu. Kami masih punya sedikit waktu untuk membuat kesepakatan. Semua iblis menjawab dengan tergesa-gesa, takut kalau Siaping akan marah. Karena itu masalahnya, aku akan mengambil semuanya di kiosmu ini. Apakah sepuluh batu asal neraka cukup? Siaping dengan santai menunjuk barang-barang di salah satu kios, menunjukkan bahwa ia ingin membeli semua harta di kios itu. Sepuluh batu asal neraka. Mendengar itu, mata iblis itu membelalak. Dia sangat marah hingga dia ingin meludai wajah Bestart yang tidak tahu malu ini. Apakah ini Bestart buta? Tidak bisakah dia melihat harta apa yang ditempatkan di kios itu? Meskipun terlihat seperti barang dari kios pinggir jalan, semuanya adalah harta karun yang terkenal di neraka terate hijau. Barang-barang itu mungkin tidak ternilai harganya, tetapi jelas bernilai banyak uang. Misalnya saja bunga wabah, rumput mimpi buruk, jamur spektral, dan lain-lain. Semuanya adalah obat suci yang berasal dari neraka terate hijau. Batu-batu itu sangat berguna bagi banyak iblis dan bernilai setidaknya puluhan juta batu asal neraka. Tapi, Bestart ini sebenarnya ingin membeli semuanya hanya dengan 10 Hell Origin Seton. Ini bahkan lebih brutal dari perampokan. Pelacur ini jelas-jelas mencoba memotong dagingnya sendiri. Sungguh tidak tahu malu. 2.610 Ada apa? Bukankah 10 batu sumber neraka cukup? Kamu ingin memeras lebih banyak dariku? Siaping meliriknya sekilas. Mother of Asteriskar, siapa yang mencoba memeras siapa? Anda telah sepenuhnya membalikkan kata-kata Anda. Setan itu marah. Ia belum pernah melihat iblis sombong seperti itu seumur hidupnya. Di depan begitu banyak iblis, Lin Fan sebenarnya berani memerasnya dengan berani. Dia tidak tahu malu. Ia ingin menamparnya dan memberitahu bajingan ini mengapa darahnya begitu merah. Saudaraku, jangan impulsif. Orang ini adalah iblis kemalangan. Jika dia menatapmu, kamu tidak akan bisa bertahan tidak peduli berapa banyak nyawa yang kamu miliki. Batu sumber neraka ini bukanlah apa-apa. Kamu sebaiknya mengeluarkan sejumlah uang untuk menghindari bencana. Pada saat itu, iblis primordial di sampingnya menariknya kembali dan diam-diam mengirimkan transmisi suara. Apa? Mendengar ini, iblis itu langsung menggigil. Rasanya seperti seember air es dituangkan ke atasnya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Terasa dingin dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan seluruh tubuhnya gemetar. Kemarahan yang semula dipenuhi tiba-tiba menghilang, digantikan oleh rasa takut yang masih ada. Benar, orang ini adalah iblis kemalangan yang terkenal. Ia segera mengingat identitas pihak lain sebagai iblis kemalangan. Jika itu melawan pihak lain sampai akhir, bukankah itu akan hancur? Meskipun neraka sangat besar, siapa yang dapat menyelamatkannya? Tidak diragukan lagi, mereka hanya bisa mengeluarkan sejumlah uang untuk menghindari bencana. Jika ia terus mengganggu iblis kemalangan, ia tidak dapat menjual apapun kepadanya, namun ia pasti akan dilanda kemalangan. Jika berada di dunia luar, ia mungkin mampu menahan kemalangan dengan kekuatannya. Namun, itu berada di dekat reruntuhan dewa iblis. Biasanya, meski tidak ada kemalangan, peluangnya untuk bertahan hidup masih kecil. Jika ada sedikit kemalangan, ia mungkin akan mati. Sejujurnya, itu bisa melawan siapapun kecuali iblis kemalangan ini. Kalau tidak, itu akan mendekati kematian. Memikirkan hal ini, iblis itu tidak berani terus mengganggunya. Ia buru-buru berkata, tidak, tidak, tidak. Jika Tuan Fengdu menginginkannya, sepuluh batu sumber neraka terlalu banyak. Bahkan jika itu gratis, saya harus memberikannya kepada Tuan Fengdu. Apakah kamu serius, dan Anda memberikannya secara gratis? Mata siaping langsung berbinar. Ketika iblis itu mendengar ini, ia ingin menamparkan dirinya sendiri sampai mati di tempat. Siapa yang memintanya semurah itu? Mengapa harus dikatakan seperti itu? Bukankah itu mendekati kematian? Bagaimanapun, dia telah mendapatkan sepuluh batu sumber neraka. Meski sedikit lebih sedikit, namun masih cukup untuk makan. Sekarang, dia bahkan tidak memiliki sepuluh batu asal neraka, dan dia harus memberikan semuanya kepada iblis kemalangan. Wajahnya berubah menjadi hijau, tapi dia tidak bisa menarik kembali kata-katanya. Jika dia memaksa iblis kemalangan mengamuk, maka batu sumber neraka ini tidak akan mampu menyelesaikannya. Ia tidak punya pilihan selain memberikan harta ini secara gratis. Karena Tuan Fengdu bersedia, harta karun ini secara alami gratis. Benda-benda ini bukan apa-apa. Rasanya jantungnya berdarah saat mengucapkan kata-kata ini. Ada iblis keji yang memotong jantungnya berulang kali. Tak perlu dikatakan lagi, itu sangat memilukan. Eh iya, kamu terlalu sopan. Kakak iblis, ini pertama kalinya kita bertemu dan kamu memberiku begitu banyak hal baik. Aku sangat malu. Namun, karena itu adalah niat baikmu, tidak sopan jika aku menolaknya. Siaping berkata dengan santai. Dia berkulit sangat tebal, jenis yang bahkan lebih tidak bisa dihancurkan daripada artefak suci yang tiada taranya. Akan sia-sia jika dia tidak menerima barang gratis ini. Niat baik Asteris S saya, ini adalah perampokan siang hari. Iblis itu ingin merobek tubuh bajingan ini menjadi ribuan bagian. Dia jelas-jelas sedang merampok, dan dia sebenarnya berani mengatakan bahwa itu adalah niat baiknya. Dia belum pernah melihat tak tahu malu seperti itu. Eh iya, eh iya, saudara iblis, kulihat barang-barang di kiosmu lumayan. Berapa banyak batu sumber neraka masing-masing. Jangan bilang kamu sebebas saudara iblis itu. Siaping sangat puas saat ia menggeledah kios iblis pertama. Dia pergi ke kandang iblis kedua dan melihatnya dengan mata yang sangat murni. Bebaskan Asteris S saya. Apakah anda keluar untuk menjual barang secara gratis? Siapa yang berbisnis untuk melakukan amal? Hati iblis kedua juga berdarah. Dia ingin menghajar Fengdu sampai mati puluhan kali. Jelas sekali bajingan ini juga memperhatikannya. Mengapa dia sangat tidak beruntung hari ini? Mengapa dia keluar untuk mendirikan kios secara tiba-tiba? Bukankah dia hanya mencari masalah? Namun, ketika dia melihat mata baik hati Siaping, dia tidak berani mengatakan tidak. Baru saja, kata-kata Siaping telah menyebabkan banyak setan berhenti dan berbalik tanpa perlawanan. Kekuatan kemalangan telah membuatnya takut. Jika dia diincar oleh bintang jahat ini, tidak akan semudah kehilangan beberapa barang hari ini. Dia bahkan mungkin kehilangan nyawanya di reruntuhan dewa iblis. Iya-iya, bukankah itu kebetulan? Sama seperti kakak itu, barang-barang di warungku juga gratis. Hari ini aku keluar untuk beramal, agar bermanfaat bagi masyarakat. Setan kedua memamerkan giginya dan mengucapkan kata-kata ini bertentangan dengan hati nuraninya. Mulut banyak iblis bergerak-gerak ketika mendengar ini. Melihat anak malang ini, mereka melihat setan melakukan amal dalam hidup mereka. Kata, amal tidak pernah muncul dalam kamus setan. Namun, setelah dipaksa oleh iblis kemalangan ini, mereka semua menjadi pengecut. Bagaimana mereka berani mengatakan tidak? Mereka semua menentang hati nurani mereka untuk mengucapkan kata-kata seperti itu. Belum lagi betapa cemberutnya mereka, mereka tidak pernah begitu cemberut bahkan ketika mereka digunakan sebagai umpan meriam oleh iblis tingkat tinggi. Aku tidak menyangka kamu begitu baik, saudaraku. Kamu benar-benar unik di antara kami para iblis. Karena itu masalahnya, aku akan dengan baik hati menerimanya. Mari kita minum bersama lain kali ketika kita punya kesempatan. Siaping berkata sembarangan dan menyapu semua harta karun di kios kedua. Iblis kedua sangat marah sehingga dia menusuk siaping dengan jarum berkali-kali di lubuk hatinya, menggunakan kutukan paling kejam di neraka untuk mengutuk iblis tak tahu malu ini. Iya, saudaraku, kamu sudah di sini. Kenapa kamu membawa hadiah? Apa kamu khawatir aku tidak punya apa-apa di rumah? Mata siaping menoleh dan menatap iblis ketiga. Tidak. Setan ketiga pingsan. Dia ingin menangis. Dia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mengemas harta karun di kiosnya, menjauh dari iblis kemalangan yang tidak tahu malu ini, dan mengambil kesempatan untuk menyelinap pergi. Namun, dia masih meremehkan sifat tidak tahu malu dari iblis kemalangan ini. Tak tahu malu saja tidak cukup untuk menggambarkan perilaku ini. Dia sebenarnya menganggap tindakan mengemasnya sebagai hadiah untuk rumahnya. Dia bahkan berbicara tentang tas besar dan kecil. Dia sama sekali tidak mempunyai pemikiran seperti itu. Iya, sungguh, kenapa kamu begitu sopan? Kita semua bersaudara. Lain kali kita bertemu, jangan bawa hadiah, atau aku akan marah. Tapi kali ini, aku akan melupakannya. Mereka yang tidak-tidak tahu tidak bersalah. Siaping melangkah maju dan mengemasi kios iblis ketiga, tidak meninggalkan apapun, bahkan sehelai rambut pun. Tidak. Setan ketiga ingin menangis tetapi tidak mengeluarkan air mata. Keluhan di hatinya tak terlukiskan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.